Kami harusnya itu bangga menjadi orang Indonesia yang bisa bilang orang hutan itu ditemukan di pulau-pulau kita di Indonesia. Itu benar-benar suatu hal yang harusnya dibanggakan. Apalagi melihat bagaimana orang hutan itu berkontribusi terhadap biodiversitas hutan kita di Indonesia. Orang hutan di Indonesia saat ini posisinya sudah ditetapkan sebagai critically endangered. Critically endangered itu satu langkah di atasnya punah. Jadi memang posisinya sekarang memang sudah rentan sekali dan sudah kritik sekali. Permasalahan nomor satu yang dihadapi oleh orang hutan di Indonesia adalah konversi habitat. Saya di sini tidak mengucapkan konversi hutan ya, karena ini menyangkut tata guna hutan kesepakatan. Realitanya adalah ada area yang ditetapkan sebagai kawasan non-hutan. Tapi realitanya itu dan kawasan non-hutan itu bisa dipergunakan untuk berbagai macam hal. Tetapi faktanya adalah kawasan yang ditetapkan sebagai non-hutan sebenarnya masih ada hutannya. Sedangkan ada kawasan yang ditetapkan sebagai area hutan, tapi realitinya sudah tidak ada hutannya. 70% dari semua orang hutan yang berada di Indonesia itu tinggalnya hidupnya itu di luar area konservasi. Berarti apa? Berarti mereka akan sering ketemu dengan manusia dan sering akan ada konflik. Karena itu berada di pemungkiman warga atau di lahan kelapa sawit, lahan tambang. Jadi sudah pasti orang hutan akan bertemu dengan manusia. Selain masalah utama yaitu konversi habitat orang hutan, ada juga masalah perdagangan ilegal. Ketika kita melihat selebriti atau siapapun itu memelihara orang hutan, itu membuat tekanan tinggi untuk lebih banyak orang hutan diperjubungkan. Dan realitanya adalah orang hutan adalah satwa liar. Mau di-domesticate seperti apapun juga, mereka memiliki insting dan aluri liar. Dan mereka harusnya tetap berada di habitat mereka. Jadi kalau misalnya kita bilang kita adalah pencinta orang hutan, sayangilah mereka dari jauh. Jangan bawa mereka keluar dari habitat mereka. Karena sudah pasti kalau itu adalah seorang anak bayi orang hutan, sudah pasti induknya digunuh. Sudah pasti diterlapukan dengan keji. Janganlah berpartisipasi dalam hal yang seperti itu. Kalau menyaingi orang hutan, bisa kita mengadopsi orang hutan lewat Yayasan Bos dengan cara kita mendonasi setiap bulan dan membantu upaya dan usaha untuk orang hutan ini direhabilitasi supaya suatu saat bisa dilepaslihatkan. Dan yang terakhir yang menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh orang hutan adalah kebakaran hutan. Atau sebenarnya lebih tepatnya pembakaran hutan. Selama dua, tiga tahun terakhir ini memang kebakaran hutan itu jauh mengurang. Tetapi bukan berarti masalah itu sudah benar-benar hilang dari horizon kita. Menurut saya, solusi terhadap masalah ini adalah untuk stop konsersi habitat orang hutan. Itu satu-satunya solusinya. Dan itu membutuhkan kolaborasi yang level tinggi antara pemerintah, pebisnis, masyarakat umum. Semua orang harus terlibat dalam menetapkan, mengeksekusikan solusi ini. Dan memang ini adalah upaya kolektif. Kita tidak bisa bersandar hanya pada satu organisasi atau satu bagian saja untuk melaksanakan ini semua. Karena at the end of the day, kami semua membutuhkan hutan. Hutan ini tidak akan ada tanpa adanya orang hutan. Sejujurnya saya melihat video viral yang viral belakangan ini yang menunjukkan seorang pengunjung tebun binatang yang menghampiri kandang orang hutan. Dan akhirnya terjadi situasi yang pasti meniramkan sih bagi si laki-laki itu. Menurut saya, yang pertama-tama apa yang dilakukan oleh orang tersebut sudah salah. Orang hutan ini harusnya berada di hutan. Sudah diambil dari habitatnya. Sekarang berada di kandang. Kita sudah tidak tahu berapa tahun orang hutan tersebut berada di dalam kandang. Kita hanya perlu memikirkan diri kita sendiri yang berada dalam posisi itu. Gimana sih, bagaimana rasanya kalau misalnya kita diambil dari rumah kita, ditaruh dalam satu penjara. Dan setelah itu diolok-olok oleh orang yang masih memiliki kebebasannya. How would we feel? Orang hutan adalah binatang yang sangat-sangat cerdas sekali. Makanya mereka bisa diajarin untuk melakukan berbagai macam hal yang kita bilang, oh mereka meniru manusia gitu. They're incredibly intelligent. Jadi, apapun itu, apapun itu alasannya, orang hutan adalah satu liar. Tidak boleh kami remehkan. Harapan saya untuk kesejahteraan orang hutan di Indonesia adalah, ya untuk mereka tetap sejahtera sih. Dan tetap ada. Dan tidak sampai di titik di mana mereka sudah punah. Kami harusnya itu bangga menjadi orang Indonesia yang bisa bilang, orang hutan itu ditemukan di pulau-pulau kita di Indonesia. Jadi, saya sungguh-sungguh berharap bahwa kita akan cepat-cepat menyampai critical mass moment di mana kita serentak sebagai warga Indonesia. Bilang, apapun itu yang mengganggu dan mengancam adanya orang hutan di Indonesia harus berhenti. Terima kasih telah menonton!